Halo, selamat datang di Weekly Eddie dengan Bang L disini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa karakter yang pernah diperlihatkan menggunakan senjata di High and Low. Dan siapa yang terbaik di antara mereka? Yuk simak bareng-bareng. Ryu Ryu merupakan salah satu petinggi di Mighty Warriors, dimana dia pertama kali diperlihatkan bertarung saat penyerangan kapal penculik. Dimana disini, kalian bisa melihat lincahnya Ryu ini mengalahkan beberapa musuhnya. Dan pada beberapa momen, Ryu sempat diperlihatkan berlatih menggunakan pedang. Awalnya sih saya mengira itu cuma buat nampilin sesuatu yang keren dari Mighty Warriors. Tapi, eh tapi, pada High and Low The Movie 1, kita bisa melihat sendiri bagaimana Ryu memainkan keahlian pedangnya. Dia berhasil memojokkan Smokey bahkan sampai mampu menebas Smokey cukup dalam. Di sini saya tidak membahas Smokey ini sakit atau enggak ya. Saya membahas soal cara berpedang Ryu yang menurut saya lumayan keren. Dia mampu memanfaatkan beberapa elemen yang ada di sekitarnya untuk mendaratkan damage yang fatal pada lawannya. Jadi, tidak hanya cara berpedang, tapi juga memanfaatkan situasi untuk mendaratkan serangan. Dan itu sangat keren bro. Sebenarnya, selain menggunakan pedang, Ryu juga sempat diperlihatkan menggunakan pisau kecil. Hanya saja, karena tidak diperlihatkan bagaimana aksinya, jadi saya tidak bisa memberikan pendapat saya mengenai skill Ryu dalam menggunakan pisau yang kecil ini. Nine Nine juga merupakan salah satu petinggi di Mighty Warriors. Dimana di masa lalu, Nine juga merupakan salah satu rekan dari Ace dan juga Pearl. Nine pertama kali diperlihatkan bertarung saat penyerangan kapal penculik juga. Dimana disitu kalian bisa melihat, kalau meski sudah berusia tua, tapi Nine memiliki gerakan yang cukup cepat. Kemudian pada penyerangan Oya Koko terlihat scene dimana Nine menyerang beberapa anak disana menggunakan pipa besi. Meskipun terlihat biasa saja, tapi sepertinya power yang dikeluarkan oleh Nine dalam menggunakan senjata cukuplah besar sampai bisa menghajar banyak orang disaat yang bersamaan. Kemudian pada perang sword melawan Dob, kita juga bisa melihat kembali Nine menggunakan senjata pipa besi. Yang kalau kalian lihat, itu bisa membuat kalian bernostalgia pada masa kecil kalian. Terutama bagi yang pulangnya malam-malam atau mendekati malam dan dihajar oleh ibu atau emak kalian. Rocky Salah satu leader sword ini juga sempat diperlihatkan menggunakan senjata berupa tongkat pendek yang ujungnya ada sejenis logam berbentuk kaki tengkorak. Seperti saat Rocky menghajar beberapa laki-laki yang dikirim seseorang untuk menghajar dirinya dan juga saat perang sword melawan Mike T. Warriors. Tapi menurut saya, scene yang paling epic ya saat Rocky menghajar banyak laki-laki sendirian menggunakan tongkatnya. Kayaknya kuat banget nih tongkat, padahal kalau dilihat sekilas itu mirip dengan tongkat kayu biasa. Cuman ya, ujungnya aja yang dari besi atau logam. Sayangnya kalian tidak bisa melihat kembali aksi Rocky menggunakan tongkatnya di High and Low The Movie 2 dan 3. Padahal nih ya, awalnya saya mengira tongkat tersebut akan menjadi ciri khas Rocky untuk selanjutnya. Tentunya selain gigi logamnya itu. Genji Cookie Karakter super duper kuat ini pertama kali diperlihatkan di High and Low The Movie 2 End of Sky sebagai bawahan sekaligus kemandan milik Kurosaki dari Kuryu Group. Sejauh ini, dia merupakan salah satu musuh yang sangat-sangat sulit untuk dikalahkan. Dia pernah jatuh dari gedung, jatuh di kolong jembatan dengan mobil, masih aja hidup ini orang. Susah banget gak lainnya. Tapi bukan ini yang mau kita bahas, melainkan keahliannya dalam menggunakan senjata. Genji sering diperlihatkan menggunakan sebuah katana. Katana ya, bukan samurai. Kalau berdasarkan KBBI sih, emang samurai itu memiliki dua arti. Satunya prajurit, satunya lagi pedang. Tapi kalau di negeri asalnya, yaitu di Jepang, yang benar itu katana. Karena samurai itu sebutan untuk orang yang membawa katana atau pedang, gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan keahlian Genji dalam menggunakan katana. Menurut Bang L, keahlian Genji benar-benar keren, bro. Dia bisa menyesuaikan medan dan juga lawannya, seperti saat melawan Amamiya Brothers. Pada scene ini, kalian bisa melihat kalau katananya diarahkan ke Hiroto, supaya Hiroto mundur dan menjaga jarak dari dirinya. Di sisi lain, dia juga mendekati Masaki. Kemudian melancarkan serangan langsung pada Masaki. Gerakan ini memang terlihat sepele, tapi untuk pertarungan 2 vs 1, ini merupakan gerakan yang cukup efektif untuk tidak membuat dirinya kewalahan. Oh iya, kalau kalian beranggapan masih kerenan di anime ataupun film lainnya, ya karena di High and Low ini tidak menggunakan efek slash ataupun lainnya. Jadi ya wajar saja kalau terlihat lebih kaku. Kemudian, selain menggunakan katana, Genji juga pernah diperlihatkan menggunakan katana yang lebih pendek, atau mungkin pisau kali ya, yang sempat dia gunakan untuk menahan diri supaya tidak jatuh dari motor dan melakukan beberapa serangan tusukan. Brown Merupakan salah satu anggota di Present Gang yang pertama kali muncul di High and Low 2 The Movie End of Sky. Pertarungan pertamanya saja sudah memperlihatkan kalau dia dengan lincahnya menggunakan pisau kecil, meski ujung-ujungnya cuma bisa mendaratkan satu serangan pada Yamato. Itu pun gak pakai pisau. Tapi di pertarungan keduanya dengan Yamato, akhirnya dia bisa memberikan satu goresan juga pada tangan Yamato. Brown termasuk pertarung yang lincah dari segi gerakan, bahkan Yamato saja sampai beberapa kali kewalahan menghadapinya. Ya mirip lah ketika Yamato melawan beberapa orang dari Root Boys. Tapi kalau ngomongin soal keahliannya menggunakan pisau, Brown termasuk dalam ahlinya. Dia tidak hanya mengincar satu bagian saja, tapi dia juga mengincar bagian kaki, perut, bahkan juga kepala. Hmm, sepertinya itu saja ya beberapa karakter yang terlihat menggunakan senjata. Meskipun sebenarnya ada juga sih yang memakai senjata selain mereka, seperti pemimpin Hyuga Group yang menggunakan rantai dan juga salah satu petinggi di Hyuga Group yang juga menggunakan pisau kecil. Tapi karena scene mereka tergolong sangat-sangat singkat, jadi saya tidak memasukkan mereka dalam list ini. Oke, dan menurut kalian sendiri siapa nih pengguna senjata terbaik? Kalau dari Bang El sendiri sih yang terbaik jelas si Genji Cookie yang menggunakan katana. Memang gerakannya terlihat kaku, tapi dia bisa menyesuaikan gerakannya untuk melawan beberapa musuh dengan gaya bertarung yang berbeda. Tapi kalau yang paling keren sih saya milih Ryu. Meski memang cuma ditampilkan sekali, tapi setiap gerakan dari serangannya itu benar-benar tajam dan terarah dengan sangat jelas. Selain itu, Ryu juga mampu memanfaatkan kondisi di sekitarnya untuk memberikan damage yang tinggi pada lawannya. Jadi kalau menurut kalian sendiri siapa nih pengguna senjata terbaik di high and low? Sampaikan saja di kolom komentar ya. Terima kasih.